Intro Halo guys, selamat datang kembali di channel Alucerita Film Dan bagaimana kabar kalian? Tentunya Mimin selalu doakan agar kalian semua dalam keadaan baik, sehat dan bahagia selalu Untuk episode kali ini, Mimin akan membahas alur cerita Dongguan Series dari film Martial Master untuk part terbarunya ya Bagi kalian semua yang belum sempat menonton video-video sebelumnya, Mimin saranin untuk langsung menontonnya Linknya ada di deskripsi Oke, tanpa berlama-lama lagi, Mimin akan masuk ke dalam alur cerita Martial Master Di episode sebelumnya, Komandan Gu datang ke penjara hitam untuk memberikan surat pencabutan jabatan kepada Kapten Tian yang selalu membelak Qin Chen Dan isi surat tersebut langsung dari Pangeran Ketiga yang meminta Kapten Tian dipecat sebagai Kapten Divisi Penjaga Kota Ia juga meminta Kapten Tian untuk berlutut dan menyerahkan diri Namun Kapten Tian tetap tidak mau berlutut dan ia hanya ingin menyelamatkan Qin Chen Komandan Gu pun sangat marah dan langsung menyerang Kapten Tian dan membuatnya terluka Di saat itu juga, Lord Qin Chen sangat marah Ia langsung melepaskan diri dari ikatan rantainya yang empuk itu Lord Qin Chen juga dengan mudah melemukan para cecunguk di sana Di saat Komandan Gu yang sok jagoan itu akan menyerang Qin Chen Qin Chen hanya dengan satu kali serangan saja dan membuat Komandan Gu terluka terkena serangan pedang Lord Qin Chen Qin Chen berkata kepada Kapten Tian Dan selama ada dirinya, sebuahnya akan baik-baik saja Tak lama kemudian, Pangeran Ketiga dan Ketua Keluarga Leng pun datang untuk menemui Qin Chen dan akan membunuhnya Lalu bawahannya yang sedang terluka parah memberitahu kepada Pangeran Kalau Qin Chen berhasil lolos dari rantai yang konon katanya sangat kuat Mereka pun semua terkejut Lalu Pangeran Ketiga meminta Ketua Leng untuk membunuh Qin Chen Namun Ketua Leng mengatakan kalau ia tidak boleh membunuhnya Ia menjelaskan kepada Pangeran Ketiga Kalau Qin Chen memiliki warisan ibu kota selatan kuno Pangeran Ketiga berkata Kaisar pasti tahu kalau tidak membunuhnya sekarang Ia berdua akan berada dalam kesulitan Jika Qin Chen melarikan diri maka akan dibunuh tanpa pandang bulu Seketika kepala keluarga Leng pun dengan terpaksa akan membunuh Qin Chen Walaupun di dalam hatinya ia sangat takut kepada Qin Chen Di saat ia akan menyerangnya Qin Chen yang begitu muda menangkisnya dengan pedang berkaratnya Dan membuat Ketua Keluarga Leng terpental dan terluka Ketua Keluarga Leng pun akan menyerang kembali Namun di saat bersamaan datanglah General Zhen dari kekesanan datang dan langsung menghentikannya Yang membuat Ketua Keluarga Leng terluka dan tidak bisa berbuat apa-apa Pangeran Ketiga pun sangat terkejut kenapa ayahnya yaitu Sang Kaisar datang Mereka semua pun berlutut di hadapan Kaisar Pangeran Ketiga juga langsung berlutut Ia mengatakan kenapa Kaisar datang ke penjara hitam Di sana hanya Qin Chen yang tidak berlutut di hadapan Sang Kaisar dinasti Wai Lalu Kaisar tahu kalau Qin Chen tidaklah sesederhana yang ia bayangkan Kaisar pun meminta maaf kepada Qin Chen karena ia datang terlambat Dan membiarkannya menderita di sana Komandan dan wakil Komandan Gu pun sangat terkejut Kenapa Sang Kaisar meminta maaf kepada Qin Chen Lalu Kaisar berkata kepada anaknya yaitu Pangeran Ketiga Apa yang sebenarnya terjadi Dan mengapa sebagai seorang Pangeran ia datang ke penjara hitam Pangeran Ketiga Sin pun menjawab kalau ia menerima pesan dari Komandan Gu Yang berkata kalau ada penjahat yang mengacau didasti Wai-nya Dan dilindungi oleh Pak Vidium Pil Jadi ia marah besar kepada Qin Chen Kewibawaan dinasti Wai selama ribuan tahun Hanya karena anggota Papi Lumpil maka bisa mengabaikan hukum Jadi Pangeran datang ke penjara hitam dan ingin mencari tawa salusul Dan mengembalikan keagungan dinasti Wai Lalu Kaisar menjelaskan kepada kepala keluarga Leng Kalau penjara hitam adalah tempat di mana ia menahan penjahat penting dinasti Wai Namun kenapa kepala keluarga Leng datang sesuka hati dan berani mengacau di penjara hitam Kepala keluarga Leng pun membela diri dan berkata kepada Kaisar Ia beralasan kalau Qin Chen adalah orang yang membantai pasukan dinasti Wai-nya di saat di ibu kota selatan kuno Setelah datang ke kota Kekaisaran juga membantai keluarga Feng Dan tindakannya sangat kejam Itu sebabnya Komandan Gu memanggilnya untuk menyelidiki kebenaran tentang penghancuran keluarga Feng Qin Chen juga melawan hukum dan melarikan diri dari penjara Juga telah melukai Komandan Gu dan wakil Komandan Geng Ia pun meminta Kaisar mengampuni dirinya Kaisar pun berkata kemana Komandan Gu apakah semua perkatanya benar Komandan Gu pun menjawab kalau perkataan pangeran ketiga dan kepala keluarga Leng itu benar Namun Kaisar sudah tahu semua rencana busuk Komandan Gu dan yang lainnya Kaisar juga mengeluarkan saksi yang tertulis di kertas tentang masalah keluarga Feng dan Qin Chen Seketika kepala keluarga Leng Komandan Gu dan wakilnya pun memohon ampun kepada Kaisar Kaisar pun sangat marah kepada divisi penjaga kota Lalu pangeran ketiga pun membela diri dan mengatakan kepada Kaisar Lalu ia dijebak dan terjerumus dalam kegelapan Pangeran pun langsung memberi pelajaran kepada Komandan dan wakil divisi penjaga kota Ia juga meminta maaf kepada Kaisar karena ia gagal melihat masalah tersebut Kaisar pun berkata kepada Qin Chen Karena Qin Chen sudah menderita di penjara hitam Jadi Kaisar pasti akan memberikan penjelasan yang memuaskan kepada Qin Chen Qin Chen pun berkata kalau ada banyak jenis orang di penjara Untungnya Kapten Tian di penjara hitam masih memiliki pendirian Dan Kapten Tian tidak membuatnya menderita Kaisar pun berkata siapa Kapten Tian yang Qin Chen sebutkan Lalu Kapten Tian langsung memberi hormat kepada Kaisar Seketika Kaisar pun menghampiri Kapten Tian dan berterima kasih Karena sudah berusaha keras untuk melawan ketidakadilan divisi penjaga kota Kaisar juga berkata kepada Qin Chen bagaimana Qin Chen ingin berurusan dengan penjaga kota Apapun yang Qin Chen lakukan Kaisar tidak akan keberatan Qin Chen pun sangat senang dan ia langsung menghampiri Wakil Komandan Gang Qin Chen mengatakan kepada Wakil Komandan Gang untuk mengingat yang ia katakan kepada Qin Chen sebelumnya Yaitu hari ini ia tidak mati maka kamu lah yang akan mati Qin Chen pun langsung membunuh Wakil Komandan Gang dengan pedang berkaratnya Lalu Komandan Gu berhampiri Pangeran Ketiga dan meminta pertolongannya Karena semuanya itu karena perintah Pangeran Ketiga Dan ia akan selalu setia kepada Pangeran Ketiga Namun karena demi membersihkan namanya Pangeran Ketiga langsung membunuh Komandan Gu dengan kekuatannya Ia mengatakan karena Komandan Gu Jin menghancurkan hubungan antara Dinasti Wei dan Bavi Lumpil Bahkan menyebeloskan Qin Chen masuk penjara Dan itu pantas mati Ia akan menghukumnya secara pribadi untuk dijadikan contoh Seketika Qin Chen pun bertepuk tangan Ia berkata kalau Pangeran Ketiga sangat kejam Tapi tidak disangka Pangeran Ketiga langsung membunuhnya Qin Chen penasaran dengan Pangeran Ketiga Apakah Pangeran Ketiga orang yang tegas atau sedang menyembunyikan sesuatu Lalu bagaimana keseruannya Mimin akan bahas di part selanjutnya ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih